Nah, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi. Hari ini saya akan memasak kerang, kerang kepah. Nah, ini bahan-bahan yang saya pergunakan untuk memasak kerang kepah. Ini kerangnya ya, ini kerang. Terus saya pakai bumbu halus yang ini, bumbu halusnya isinya ya cabai merah, bawang putih, bawang merah, kunyit satu ruas saja, jahe sekitar 2-3 ruas, kemudian cabai rawit ya, karena saya suka pedas, jadi saya pakai rawit. Dan ini bumbu yang lainnya, bumbu-bumbu tambahan, ada cabai rawit hijau, ya secukupnya saja. Terus, bawang bombay, saya pakai daun serai 2 batang saja, dan daun salam secukupnya juga ya, saya pakai tiga. Ini lada ku, ya, lada bubuk. Terus, saya pakai penyedap dari kaldu jamur, terus saya pakai garam, ya, garam. Nanti gulanya sedikit saja, sejumput. Terus, kecap manis, kecap asin, dan tauco. Ini tauco-nya ya, teman-teman ya, tauco-nya dan ini namanya. Oke, teman-teman, jangan di-skip ya, ditonton ya. Sekarang saya akan memasak. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memasak ya. Ya, minyaknya secukupnya saja ya, teman-teman ya. Bumbunya agak banyak, jadi saya agak banyakin sedikit. Tambahin sedikit lagi. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman ya, sampai panas. Nah, teman-teman, sepertinya minyaknya sudah panas ya. Saya matikan dulu sebentar. Nah, minyaknya sudah panas. Oke, kita akan sinis dulu bumbu halusnya. Oke, kita punis dulu. Oke, ya, 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 ya Oke kita tunggu sampai wangi ya Ini udah wangi ya teman-teman ya Kita mulai wangi bubunya Oke kita akan masukin minyak ke serehnya Ini daun salamnya Kita masukin Oke kemudian kita masukin juga bawang bombaynya Terus saya akan kasih tau Kau co-nya ya teman-teman ya Kau co kurang lebih 2-3 sendok saja Oke sekarang kita masukin juga cabai rawi hijaunya Saya juga kasih ladanya Saya akan masukin kerangi teman-teman yang bawang ini Ini tadi caranya sudah dicuci bersih ya teman-teman ya Jadi dipastikan dulu tadi Sekurangnya dicuci bersih Kita aduk dulu sebentar Kita akan kasih kawdung, eh kawdung, eh kawdung Buangnya secukupnya aja teman-teman ya Oke teman-teman supaya meresap juga bumbunya Kita akan tutup Nanti kerangnya akan terbuka sendiri ya teman-teman ya Kalau udah terbuka nanti itu tandanya udah mulai matang ya Oke kita tunggu sebentar lagi Nah teman-teman kita lihat ya Kita akan lihat Nah ini dia teman-teman Kerangnya udah mulai terbuka ya teman-teman ya Sekarang kita akan kasih bumbu lagi Kita akan kasih bumbu ya Kita kasih gula Gulanya 1 sendok Terus Kita akan kasih kaldu jamur Saya akan kasih kaldu jamur ya Terus saya akan kasih juga garamnya Nah Kita aduk dulu sebentar Nanti teman-teman koreksi rasa ya Oke teman-teman bisa koreksi rasa ya Kalau udah pas udah bisa diangkat ya Terus ya Sedan tahan Tengah Set 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 Messiah Nah Set Sub Set Terima kasih.